Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dewi Anisah Dengan NIM 1801051 Mahasiswa Prodi S1 Farmasi Di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Video ini dibuat selaku pembunuhan tugas yang diberikan oleh Bapak Apotekar Hayul Fadli MSI Pada video ini saya akan membahas mengenai Bagaimana cara pemberian obat secara oral kepada tikus Sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu Apa itu pemberian obat secara oral kepada tikus Nah pemberian obat secara oral adalah Suatu tindakan untuk membantu proses penyembuhan Dengan cara memberikan obat-obatan melalui mulut Kenapa saya sebagai peneliti memilih rute pemberian secara oral Dikarenakan peneliti menggunakan tikus Sehingga pemberian secara oral merupakan pemberian obat paling umum dilakukan Selain karena relatif mudah juga praktis serta murah serta sedikit menimbulkan stres Selain pemberian secara oral Selain pemberian secara oral Ada beberapa rute pemberian yang lain seperti Intravena, subkutan, dan intraperitoneal Untuk pemberian secara intravena yaitu penyuntikan langsung ke dalam vena Subkutan sentikan obat di bawah kulit ke dalam lapisan lemak tetapi tidak ke dalam otot Dan intraperitoneal yaitu suntikan obat ke jinding otot di peritoneum atau di bawah abdomen Baiklah sekian pendahuluan di video ini Selanjutnya kita masuk ke penjelasan intinya Dimana sediaan obat yang saya berikan kepada tikus ada 3 dosis Yaitu ada dosis 100, 200, dan 400 mg per kg berat badan Sediaan yang saya buat berasal dari daun tumbuhan akar kai-kai Atau Uncaria Cordata Lourmer Dimana dilakukan proses sedemikian rupa hingga didapatkan simplicia kering daun Nah selanjutnya dilakukan proses ekstraksi dengan cara maserasi Yaitu dilakukan dengan cara proses perendaman yang dilakukan 3 kali Dan dilakukan dalam waktu 5 hari Selanjutnya dilakukan proses fraksinasi yaitu proses pemisahan berdasarkan kelarutannya Yaitu menggunakan corong pisah dan dipekatkan dengan alat rotary evaporator Sehingga didapatkan fraksi yang kental Setelah fraksi didapatkan Selanjutnya dibuat dalam bentuk sediaan suspensi Menggunakan agen pensuspensi NACMC Dan dibuat dalam berbagai dosis Kenapa perlu penambahan NACMC? Dikarenakan fraksi tidak larut dalam air Sehingga perlu mendispersikan partikel tidak larut dalam pembawa dan meningkatkan viskositasnya Sebelum sediaan diberikan kepada tikus Banyaknya fraksi yang akan disuspensikan Ditentukan dengan rumus FAO Atau disebut dengan volume administrasi obat Yaitu rumusnya Persen FAO sama dengan Dosis miligram per kilogram berat badan Dikali berat badan dalam kilogram Dibagi dengan konsentrasi miligram per mili Volume pemberian sediaan uji secara oral Yaitu jumlah cairan maksimal yang dapat diberikan Tergantung pada ukuran hewan uji Pada hewan pengerat atau rodensia Jumlah normalnya 1 mili per 100 gram berat badan Namun bila pelarutnya air Dapat diberikan hingga 2 mili per 100 gram berat badan Nah volume maksimal pemberian sediaan uji secara oral Adalah 5 mili untuk tikus Dan 1 mili untuk mencit Baiklah untuk konversi dosis Dari dosis penggunaan pada manusia Ke dosis hewan yang saya gunakan dalam tikus Yaitu 0,018 Hewan yang digunakan harus diketahui asal perolehan Jenis, galur, jenis kelamin, usia, berat badan, dan harus sehat Biasanya digunakan hewan dengan variasi bobot tidak lebih dari 20% Serta belum digunakan dalam pengujian lain Untuk kriteria hewan uji tikus Yang digunakan yaitu yang bobot minimalnya 120 gram Dan rentang umur 6-8 minggu Selanjutnya cara memegang tikus Pertama tikus adalah hewan yang pandai Dan responnya baik bila dipegang dengan baik pula Nah yang kedua tikus tidak akan menyerang Kecuali merasa terancam atau diprovokasi Penggunaan sarung tangan Selain mengurangi resiko alergi Juga menghindari paparan feromon Dan senyumnya lain yang dapat menyebabkan tikus gugup Yang ketiga angkat hewan dengan lembut dengan menempatkan tangan di sekitar dada bagian atas Tanpa diremas Tempatkan ibu jari di bawah rahang hewan jika takut digigit Dan yang terakhir tikus akan tetap santai jika perut dipijat dengan lembut Berbicara dengan tenang dan menghindari suara bernada tinggi Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan saat memegang tikus Pemegangan yang sebenar sangat diperlukan sewaktu pemberian sedian uji Karena pemegangan yang salah dapat berakibat fatal Cara pemegangan yang salah dapat menyebabkan Antara lain sedian uji yang diberikan tidak dapat masuk ke dalam lambung Tetapi masuk ke dalam paru-paru Sehingga mengakibatkan kematian hewan uji Nah yang kedua pemegangan yang salah juga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti tergigit oleh hewan Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan Yang pertama alat itu ada kandang tikus, sarung tangan, dan sonde oral Sedangkan untuk bahan yang pertama ada sediaan yang akan diberikan Kedua tikus Dan yang ketiga ada tisu Baiklah selanjutnya kita masuk ke cara pemberian obat kepada tikus Nah yang pertama pemberian obat dilakukan dengan menggunakan jarum suntian tumpul Berikut adalah sonde oral yang akan digunakan Yang kedua memegang tikus dengan menjepit bagian tekuk menggunakan ibu jari dan jari telunjuk Dan ekornya dijepit diantara jari manis dan jari kelingking Yang ketiga sebelum memasukkan sonde oral Posisi kepala dan keadaan mulut harus diperhatikan Ketika hewan dipegang dengan posisi terbalik Pastikan posisi kepala mengadah atau posisi dagu sejajar dengan tubuh dan mulut terbuka sedikit Berikut merupakan foto cuplikan pemberian obat kepada tikus Terakhir yaitu mengorbankan hewan percobaan Nah percobaan dengan hewan biasanya akan berakhir dengan mematikan hewan tersebut Baik karena akan diambil organ in vitro nya selama atau pada akhir percobaan Atau untuk menilai bagaimana efek obat Atau karena hewan tersebut mengalami penderitaan atau sakit dan cacat yang tidak mungkin sembuh lagi Nah istilah mematikan hewan uji dikenal sebagai euthanasia Yaitu suatu proses dengan cara bagaimana seekor hewan dibunuh dengan menggunakan teknis yang dapat diterima secara manusiawi Hal ini berarti hewan mati dengan mudah, cepat, tenang dan dengan rasa sakitnya sedikit mungkin Dan sampailah kita di akhir video ini Sekian yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan kata dan kalimat Saya minta maaf Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh